Hai ini proses pembuatan rendang minang khas Hai kapal bukit tinggi Sumatera Barat yang bagi warga yang ditinggal di kota Medan Hai masa rendang ini kata warga sudah menjadi tradisi setiap tahun ketika saat menyambut hari raya Idul Fitri nah inilah proses pembuatannya pembuatan asli dari Minangkabau dari kapau nah inilah dia proses tahap pembuatannya untuk ini juga kata warga bisa bertahan satu bulan tanpa dipanasi-panasi daging ini yang biasanya dibawa para jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci sangat kental ini luar biasa kental ya sangat kental ini dia kalau orang Petrabal Sumatera Barat bilang mantap mana kalau kampungnya akulah terkenal memasaknya kalau bingung apalagi ada tunjang apalagi kalau masakan tunjang memasaknya loma lihatlah santannya begitu kental waaah tapi kata warga ini bisa mencapai proses pembuatan hingga enam jam katanya waduh selap-lapar kita anak-lapar kita lihat nah inilah dia ibunya ibu yang katanya dari Sumatera Barat ibu dah niyar kalau warga kapau masyarakat kapau tapi bukan di Sumatera Barat ini pembuatannya di kota Medan ibu ini ini juga siapa yang berminat khususnya di lebaran boleh boleh datang ke rumahnya di Jalan Bajak 3 lingkungan 7 Harjo Sari 2 kecamatan Medan Ampas namanya ibu dah niyar nah ini sedang pembuatan prosesnya nah inilah ibu ini siapa yang berminat silahkan datang langsung ke rumahnya tanpa ada agensi atau tanpa perantara langsung aja ke ibunya langsung sangat murah pembuatan ini sangat murah dan ibu ini tidak mematuhkan harga tinggi wah ini ada rendangnya ibu ini namanya apa bu rendang apa bu rendang kapal nah rendang kapal berapa lama membuatnya bu ya sekitar 6 jam kenapa bu kok lama kali gini buatnya bu masaknya biar lejar ya bu ya kalau untuk bumbunya apa aja nih bu kok sampai ngental kali kayak gini dagingnya berapa daging satu kilo daging tiga buah kelapa yang besar ya bumbunya biasa bawang putih bawang merah jai daun kuas petomba luar malam daun-daun lengkap nah daging ini bisa yang biasa dibawa ke jamah aja ya bu ya nah dia tahan pas tengah bulan nggak dipanaskan bisa rendang hitam rendang hitam ya bu ya ini masih kuning bu belum masih ini masih masih berkuah nih bukan belum rendang lagi masih gulai ini baru masih gulai nah ini untuk ini untuk di di cateringnya apa untuk keluarga bu ini untuk keluarga keluarga hari ini dibuat hari ini dibuat hari Rabu jangan setapa memang setiap harinya gini setiap apa maaf setiap di bulan Ramadan tetap buat tapi ada di biasa kalau mau ya dibuat buka tapi kalau udah yang dari kali ini yang mesti keluarga akan banyak lebih banyak lebih buatnya tapi kalau orang lain mau mesen bisa Bu ya bisa ya Bu ya Oke makasih nilai itulah hasil saya sama isi ibu ibu nah ini dia wah ibu ini hebat nih ibu dah nier namanya warga jalan bajak tiga lingkungan 7 hadisari 2 sama temen ampas jadi k respect pah caneng ibu urat ibu ke